Lalu, conference, di sini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan inti atom, di mana pada soal ini diketahui sebuah reaksi, dan kita diberi perintah untuk mencari X. Kita tahu, bentuk umum dari sebuah unsur adalah AXZ, di mana Z ini adalah nomor atom, sedangkan A adalah nomor masa. Lalu, kita lihat pada soal ini terjadi kesalahan ketik, ini seharusnya bukan negatif, tetapi hanya 7, karena nomor masa dari litium adalah 7. Maka dari itu, kita dapat menyelesaikan persoalan ini menggunakan dua hukum kekekalan, yang pertama yaitu hukum kekekalan nomor masa, artinya nomor masa sebelum reaksi harus sama dengan nomor masa setelah reaksi. Kita lihat untuk nomor masa sebelum reaksi, yaitu 7, nomor masa dari litium, ditambah dengan nomor masa dari neutron, yaitu 1, sama dengan nomor masa dari hidrogen, adalah 3, lalu untuk nomor masa dari helium, adalah 4, dan untuk nomor masa dari X, kita simpulkan sebagai A, seperti pada bentuk umumnya ini. Maka didapatkan A, atau nomor masa dari X ini adalah 1, lalu hukum kekekalan yang kedua, yaitu hukum kekekalan nomor atom, artinya nomor atom sebelum reaksi harus sama dengan nomor atom setelah reaksi. Kita tuliskan untuk nomor atom sebelum reaksi, kita tuliskan untuk nomor atom sebelum reaksi adalah 3, ini adalah nomor atom dari litium, lalu ditambah dengan 0, lalu sama dengan untuk nomor atom setelah reaksi, yaitu dari hidrogen adalah nomor atomnya 1, dari helium adalah nomor atomnya 2, dan dari X adalah Z. Maka didapatkan Z, atau nomor atom dari X, sama dengan 0. Sehingga didapatkan bentuk dari X adalah 1, X, 0. Maka didapatkan ini adalah neutron, dengan nomor masa 1, dan nomor atomnya 0. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Untuk proton, nomor masanya 1, dan nomor atomnya 1. Untuk gamma adalah nomor masanya 0, dan nomor atomnya juga 0. Untuk beta, nomor masanya adalah 0, dan nomor atomnya adalah negatif 1. dan untuk alpha, nomor masanya adalah 4, sedangkan nomor atomnya adalah 2. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.